Uang ini memiliki ciri khas yang selama ini masih menjadi misteri Halo, apa kabar buat para sobat antikan, buat para sobat pencinta uang kuno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba menyampaikan informasi mengenai mengenali ciri-ciri keaslian dari uang kertas terbitan Bank Indonesia pecahan 5 rupiah seri pekerja tangan 1 tahun 1958 bagi yang ingin mengkoleksi uang ini silahkan nanti bisa lihat link produknya di deskripsi video ini biar langsung kita mulai pembahasannya mengemati dari berbagai sumber, salah satunya di katalog uang ini didesain oleh jurnalis yang berasal dari Bukit Tinggi meski dicetak pada tahun 1958 namun uang ini mulai direbitkan pada tanggal 8 September tahun 1959 dan penarikan dari peredaran pada tanggal 13 Juni tahun 1968 uang ini memiliki ukuran 135 mm x 65 mm kita mengamati dari segi desain uang ini memiliki garis lukis berwarna coklat berkombinasi dengan warna hijau jika kita amati ada penulisan teks angka 5 yang menunjukkan nominalnya di bagian sudut kanan bawah dan di bagian sudut kiri atas di tengahnya ini ada penulisan teks Bank Indonesia dan di bawahnya lagi ada penulisan yang menunjukkan nominalnya perangkat sedikit ke bawah itu ada pengesahan oleh tanda tangan Gurbenur Bank dan Direktur Bank Indonesia kala itu oleh Lukman Hakim dan Sabarudin jika mengamati sisi kiri mengingat ini seri pekerja kita amati ada seorang wanita yang sedang membatik mengamati di bagian kanan ini ada lingkaran kosong yang biasanya penunjuk jika disitu nanti ada watermarknya di bagian sisi luar lingkaran kosong ini jika kita amati lebih dekat membentuk garis maupun pola ciri khas dari batik dan sisanya ini diisi oleh garis maupun titik-titik membentuk ornamen tertentu uang ini tidak ada penulisan tahun emisinya kita lihat kosong ya tidak ada penulisan tahun emisinya dimana kita ketahui untuk seri pekerja tangan untuk pecahan yang di atas 5 rupiah itu ada penulisan tahun emisinya misal saya ambilkan contoh untuk pecahan 10 rupiah dan pecahan 25 rupiah dia ada penulisan tahun emisinya uang ini merupakan salah satu uang kertas terbitan Bank Indonesia yang tahun emisinya tidak ditulis pada fisik uang tersebut ini bukanlah menjadi suatu kelemahan ya tapi justru menjadi salah satu keunikan tersendiri dan itu semua adalah otoritas dari Bank Indonesia dalam menerbitkannya ada kemungkinan uang ini tahun emisinya sengaja tidak ditulis karena mengingat uang sisi pekerja itu juga dicetak pada tahun-tahun berikutnya tapi untuk yang pecahan 5 rupiah dia tidak diterbitkan ulang sehingga mungkin disitulah tidak ditulis tahun emisinya kalau untuk yang pecahan lebih besar misalnya pecahan 10 rupiah ini dicetak ulang ya yang awalnya pada tahun 1958 di seri pekerja tangan 2 juga dicetak pecahan 10 rupiah tahun 1963 dan untuk pecahan yang lain seperti pecahan 25 rupiah ke atas dia juga dicetak lagi tahun 1964 itulah salah satu misteri bahwa di beberapa titik tertentu uang guna itu sulit dicari datanya dan jika mengamati tampak sebaliknya ada penulisan angka 5 di bagian sudut kanan bawah dan kiri atas bergeser sedikit kanan ini ada penulisan nomor seri dengan variasi 3 huruf 6 angka yang saya sering dapatkan nomor serinya itu selalu dimulai dari angka 0 tapi dimungkinkan juga ada yang dimulai selain dari angka 0 biasanya itu sebagai nomor seri penggenap jika diantara kalian mempunyai uang pada pecahan ini nomor serinya diawali selain angka 0 silahkan nanti bisa berdiskusi di kolom komentar nomor seri itu juga diulang kembali di bagian sebelah kanan atas di bagian tengah ini ada salah satu gambar rumah ciri khas dari Jawa sedikit ke bawah ini ada peraturan maupun perundangan-undangan yang intinya melarang keras mengenai pemalsuan uang ini di luar margin tepatnya di bawah tengah ini ada penulisan nama perusahaan yang mencetak secara masalah uang ini yaitu percetakan kebayaran NV di bagian kiri ini ada ruang kosong yang biasanya sebagai penunjuk adanya watermark di bagian sebelah kanan ini ada salah satu motif batik dan sisanya diisi oleh garis-garis maupun titik-titik membentuk pola-pola tertentu jika kita mengamati dari bagian belakang ini ada kombinasi warna merah dan coklat berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana cara mengenali ciri keaslian yaitu dengan cara di terawang yang pertama dimana pada bagian lingkaran kosong ini jika kita terawang ada gambar kepala pantai yang tidak bergeser ke tengah uang ini memiliki benang pengamang kemudian cara tes keaslian yang ketiga yaitu dengan melihat detail dari garis lukis misalnya kita amati kita berbesar yang sesuai berbesarnya di bagian titik yang saya lingkari ini ya jika kita berbesar memiliki garis lukis yang tegas dan detailnya sangat bagus mengenai informasi harga pasaran dari uang kertas ini salah satunya saya ambilkan survei di Tokopedia survei saya lakukan pada bulan April tahun 2022 untuk bulan-bulan mendatang ataupun tahun-tahun mendatang harga bisa naik maupun turun saya membaginya dalam 3 kondisi berbeda yang tentunya akan mempengaruhi harga untuk yang kondisi jelek apa adanya mulai dijual dengan harga 7.000 rupiah sementara untuk yang kondisi VF atau very fine bekas beredar wajar mulai dijual dengan harga 15.000 rupiah dan untuk yang kondisi UNC berkualitas baru mulai dijual dengan harga 25.000 rupiah harga yang saya sampaikan tersebut adalah harga ECR apabila diantara para sahabat-sahabat mempunyai uang ini dalam jumlah yang sangat banyak dan ingin menjualnya ke pemain uang kuno tentu harga yang didapat jauh di bawah harga pasar yang sudah saya sebutkan tadi itulah tadi informasi yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana mengenali ciri keaslian maupun harga pasaran dari uang kertas terbitan Bank Indonesia pecahan 5 rupiah seri pekerja tangan 1 tahun 1950 apabila ada salah kata maupun salah data yang saya sampaikan kurang tepat mohon dibantu dikoreksi di kolom komentar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati